PPI Minabahari adalah sebuah lembaga kooperasi yang menaungi masyarakat nelayan yang ada di Desa Muara, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang Jawa Barat. Kooperasi unit desa yang bergerak di bidang perikanan ini adalah salah satu kooperasi tertua di wilayah pesisir utara Subang. Menurut catatan, secara kelembagaan PPI Minabahari sudah ada sejak era tahun 1930-an di masa kolonial Belanda. Saat ini, PPI Minabahari Desa Muara menjadi salah satu penyumbang devisa dari sektor perikanan. Selain ikan segar yang langsung dipasarkan, hasil produksi perikanan dari PPI Minabahari Desa Muara juga diolah menjadi ikan asin atau ikan kering. Salah satu komoditas unggulan ikan kering dari Desa Muara adalah ikan kering lapan dan juga ikan asin rebusan. Selain para pengepul atau bakul ikan dan udang segar, saat ini cukup banyak industri pengolahan ikan asin di sekitar TPI Minabahari. Memasuki akhir Juli 2018, hasil tangkapan para nelayan terbilang cukup melimpah. Karenanya, aktivitas bongkar ikan hasil melaut di TPI ini berlangsung hingga sore, bahkan terkadang sampai malam hari. Menurut seorang karyawan dari industri pengolahan ikan kering PT Kacung Jaya bernama Darnaio, atau yang lebih akrab di Sapa Tebok, saat ini ikan lapan memang sedang banyak. Menurut Darnaio Tebok, ia dan rekan kerjanya akan lemur. Tebok mengaku, ikan lapan dari TPI Minabahari ini akan diangkut ke tempat pengolahan ikan kacung jaya, di Dusun Suka Asih Desa Muara. TPI atau KUD Minabahari sendiri berlokasi di Dusun Sindang Laut 1 Desa Muara, Kecamatan Belanakan. Selain aktivitas membongkar hasil tangkapan, saat ini dermaga di sekitar TPI Minabahari juga nampak dipenuhi ratusan kapal, dari berbagai jenis dan ukuran. Pemirsa, itulah sekilas tentang KUD Minabahari Desa Muara Chiasem, dan aktivitas kesehariannya. Silahkan subscribe saluran Youtube Suara Rakyat Kami untuk mengikuti informasi menarik lainnya. Sekian, dan terima kasih. Salam.